Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kauilah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang bertempur di dalam pelelangan Xiaoyan memperebutkan barang yang merupakan tubuh racun erming atau tubuh racun bencana Persaingan di antara kedua belah pihak pada akhirnya terus berlanjut hingga mentok di angka 200 juta Penawaran ini dibuat oleh Xiaoyan dan suasana pada saat ini seketika hening Wanita berambut perak itu pun hendak kembali menawar Namun pada saat ini sosok yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berbicara bahwa mereka hanya menyiapkan 200 juta Oleh karena itu ia khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan benda yang mereka inginkan Menanggapi hal tersebut wanita berambut perak pun sedikit menyipitkan matanya Sosoknya berkata kepada pria yang bernama Dong Teng bukankah ia tahu betapa pentingnya tubuh beracun ini bagi si wanita Menanggapi hal tersebut Dong Teng pun segera berbicara kepada sosok yang ia panggil dengan sebutan duduk Sosoknya berkata bahwa ia akan melihat apakah ia dapat menggunakan spiritualnya untuk menemukan orang ini Ia akan mencoba untuk mengintimidasinya dan ia ingin tahu apakah ini akan berhasil Setelah selesai berbicara kekuatan spiritualnya pun segera melesat mengikuti suara untuk menemukan aura Xiaoyan Namun pada akhirnya kekuatan spiritualnya bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dalam sekejap Kekuatan spiritual Xiaoyan yang bukan kaleng-kaleng pada saat ini benar-benar menghajar kekuatan spiritual si pria Xiaoyan pun mengerutkan kening dan mendengus dingin Sementara pada saat berikutnya Pria yang bernama Dong Teng ini memuntahkan seteguk besar darah dan matanya dipenuhi dengan ketakutan serta ketidakpercayaan Dong Teng tanpa sadar berseru bahwa kekuatan spiritual orang ini jauh melebihi kekuatan miliknya Dong Teng pun hanya bisa tersenyum masam dan berkata kepada si wanita Sosoknya berkata bahwa ia khawatir Dudu harus menyerah hari ini mengenai tubuh beracun ini Kekuatan dari orang ini benar-benar jauh lebih baik daripada Dong Teng Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Teng, wanita berambut perak itu pada saat ini tampak terlihat enggan Melihat ekspresi si wanita pada saat ini Dong Teng pada akhirnya segera mulai kembali berbicara Ia berkata bahwa setelah lelang berakhir ia akan mencoba mencari tahu identitas pihak lain Jika ia bisa menemukannya mungkin masih ada harapan bagi mereka Pada akhirnya mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Teng, wanita berambut perak ini pun hanya bisa menganggukkan kelapanya Sosoknya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini benar-benar harus menunggu dengan sabar Sementara itu di sisi lain akhirnya keputusan yang diambil oleh Xiaoyan ini membuat Xiaoyan mendapatkan peti mati berisi jenazah beracun seharga 200 juta Harga tersebut sudah cukup tinggi dan untuk lelang berikutnya Xiaoyan benar-benar tidak terlalu memperhatikannya Setelah Xiaoyan menghabiskan 200 juta maka pada saat ini total kekayaan Xiaoyan juga menurun tajam Pada saat ini Xiaoyan hanya memiliki total sekitar 400 juta Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini sebuah peti mati kecil telah diletakkan di hadapan Xiaoyan Meskipun tertutup Xiaoyan pada saat ini masih bisa merasakan gas beracun yang keluar darinya Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menurutkan kening Bagi seseorang tubuh beracun seperti ini benar-benar akan sangat mematikan Namun bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi hal tersebut tidak terlalu berdampak Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini harus memperhatikan lingkungan sekitar Xiaoyan juga pada saat ini memerintahkan Ding Yue untuk pergi menjauh Xiaoyan juga bersiap dengan api miliknya untuk membatasi pergerakan dan penyebaran dari racun Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah peti mati dan detak jantung Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin cepat Xiaoyan sangat ingin memastikan siapakah orang yang berada di dalam peti mati tersebut Xiaoyan benar-benar merasa khawatir karena takut melihat orang yang tidak ingin Xiaoyan temui di dalam peti mati Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi banyak membuang waktu Jantung api putih serta api abadi pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun berniat membuka peti mati dari kejauhan tetapi pada saat ini tutup peti mati tidak bergerak sama sekali Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya harus memaksa untuk membukanya Namun Xiaoyan khawatir peti mati ini akan hancur total meskipun Xiaoyan bisa menekannya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung pada akhirnya tanpa sengaja Xiaoyan melihat segel simbol di peti mati Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa sangat jelas untuk membuka peti mati ini Xiaoyan harus menggunakan beberapa cara untuk membuka segelnya Xiaoyan juga menyadari tampaknya segel seperti ini tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk dibuka Xiaoyan pada akhirnya bersiap dengan kekuatan spiritual yang menyebar Seluruh peti mati pada saat ini benar-benar ditutupi oleh kekuatan spiritual Xiaoyan untuk menguraikan segelnya Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah ketukan pintu segera terdengar Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini segera kembali menarik kekuatan spiritualnya Sementara itu pada saat ini dibalik pintu terdengar sesosok wanita yang berbicara dengan sedikit bergetar Sosoknya pada saat ini terdengar seperti dipaksa ketika berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan tuan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tanpa rasa takut sama sekali segera berkata biarkan mereka masuk Wanita itu pun segera membuka pintu dan segera mempersilahkan sekelompok orang perlahan memasuki ruangan Xiaoyan pada saat ini tidak menghindar sama sekali Xiaoyan juga menyadari bahwa orang-orang ini datang hanya untuk peti mati ini Namun pada saat ini Xiaoyan juga dikejutkan oleh sesosok wanita yang memimpin kelompok ini Wanita berambut perak ini berjalan mendekat dan setelah memasuki ruangan Sosoknya pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sementara itu sosok di belakang si wanita yang bernama Dong Teng pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam Sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa istana 10.000 iblis bersedia menukarkan tubuh racun bencana ini dengan harga berapapun Setelah Dong Teng selesai berbicara wanita berambut perak ini pun perlahan mengangkat wajah cantiknya Bersamaan dengan hal tersebut baik Xiaoyan dan wanita berambut perak ini pada akhirnya sama-sama terkejut Sosok wanita yang ternyata adalah dokter peri kecil pada saat ini segera menggumamkan nama Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini melotot karena Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa dokter peri kecil akan muncul di sini Pada akhirnya kedua belah pihak terdiam sejenak sebelum akhirnya keduanya sama-sama bertanya mengapa mereka di sini Adegan ini pun seketika berubah menjadi canggung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan tertawa dan menggaru kelapanya Sementara itu dokter peri kecil segera melihat peti mati di samping Xiaoyan dan tiba-tiba ada sentuhan kelembutan di matanya Dokter peri kecil adalah wanita yang cerdas Melihat peti mati tersebut ia mengerti bahwa Xiaoyan membeli benda ini bukan untuk dimurnikan Dokter peri kecil tersadar bahwa tujuan Xiaoyan membeli peti mati ini sepertinya hanya ingin mengkonfirmasi identitasnya Dokter peri kecil pun berpikir apakah Xiaoyan pada saat ini mengkhawatirkan dokter peri kecil Hati dari dokter peri kecil pun seketika sedikit bergetar Ia hampir melupakan sosok Xiaoyan tetapi sekarang sosok Xiaoyan benar-benar muncul di hadapannya Sementara itu Dong Teng pada saat ini di belakang segera bertanya kepada dokter peri kecil Dong Teng bertanya apakah duduk mengenalinya Dokter peri kecil pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan Dong Teng untuk keluar Biarkan ia mengobrol dengannya sendirian dan mengurusi permasalahannya Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil Dong Teng pun seketika mengerutkan kening Dong Teng pun langsung menolak dengan berkata bahwa mereka tidak akan pergi Penguasa istana telah memerintahkan mereka agar mereka melindungi duduk setiap saat Dokter peri kecil pun seketika berkata dengan tegas agar mereka jangan khawatir karena orang ini tidak akan menyakitinya Dong Teng pun sedikit ragu-ragu dan ia pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan Bibirnya pada saat ini tidak berbicara tetapi matanya pada saat ini seolah-olah mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan Dong Teng seolah-olah berbicara bahwa jika terjadi sesuatu maka ia akan melakukan apapun Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap acu-ta-acu Sementara itu Dong Teng pada saat ini sesungguhnya benar-benar merasakan ketakutan terhadap Xiaoyan Pada saat sebelumnya ia benar-benar memuntahkan seteguk darah hanya karena kekuatan spiritual Xiaoyan Namun bersamaan dengan hal tersebut ia juga mengerti bahwa jika orang di depannya ini benar-benar ingin menyakiti dokter peri kecil Ia akan dapat dengan mudah melakukannya sedari tadi tetapi pada saat ini ia tidak bertindak Dong Teng pada akhirnya menyadari bahwa sepertinya keduanya merupakan teman lama dan Dong Teng hanya bisa menghala nafas Pada akhirnya Dong Teng segera keluar kamar bersama dengan anggota istana 10.000 iblis lainnya Ding Yue juga yang memiliki kecerdasan tentu tahu apa yang pada saat ini terjadi Ding Yue pun hendak pergi tetapi pada saat ini segera dihentikan oleh Xiaoyan Xiaoyan berpikir bahwa Ding Yue tidak kuat dan sangat buruk jika ia menghadapi permasalahan di luar Melihat Xiaoyan yang menghentikan Ding Yue, dokter peri kecil pun pada saat ini segera melirik ke arah Ding Yue Ia pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata sepertinya semuanya telah berubah Apakah Xiaoyan sudah meninggalkan semua orang di belakang Xiaoyan? Ada sesuatu di dalam kata-kata dokter peri kecil yang baru saja ia utarakan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan rasa bersalah di dalam hatinya Xiaoyan hanya bisa menghala nafas dan pada saat ini segera meminta maaf Bagi Yun Yun dan dokter peri kecil Xiaoyan benar-benar memiliki terlalu banyak ketidakberdayaan di hatinya Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan memiliki status khusus sebagai reinkarnasi dari sosok yang mulia Dengan begitu maka Xiaoyan juga pada saat ini terbebani dengan beban yang sangat berat Setiap detail dari kehidupan Xiaoyan terkait dengan takdirnya Kehidupan Xiaoyan benar-benar tidak akan berakhir dengan baik dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Semuanya dapat terlihat dari pengorbanan orang-orang tim Fearless Hal inilah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan semakin sadar bahwa jika Xiaoyan ingin melindungi orang-orang yang Xiaoyan sayangi Xiaoyan tidak bisa membiarkan mereka terjerat dalam takdir Xiaoyan dan hidup berdampingan Sementara itu di sisi lain mendengar Xiaoyan yang meminta maaf dokter peri kecil masih memiliki ekspresi yang acuh tak acuh Sosoknya lanjut berkata bahwa ini benar-benar konyol tetapi ini bukan permasalahan Terlebih lagi mereka juga sudah tidak lagi dari dunia yang sama Tujuan kedatangannya kali ini sangat sederhana karena ia membutuhkan tubuh racun bencana ini Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil Xiaoyan pun segera menekan perasaannya dan tersenyum Xiaoyan ingin mencairkan suasana dengan bercanda kepada dokter peri kecil Xiaoyan berkata bahwa ia telah menghabiskan banyak uang dan bertotal 200 juta pil orijin ki Mendengar candaan Xiaoyan ini dokter peri kecil masih memasang ekspresi acuh tak acuh Sosoknya segera melepas cincin penyimpanan di jari rampingnya dan melemparkannya kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa di cincin penyimpanan tersebut ada tepat 200 juta Lebih baik bagi mereka tidak berhutang apapun satu sama lain untuk saat ini Melihat apa yang dilakukan oleh dokter peri kecil dan ketika dokter peri kecil berbicara dengan dingin Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan segera berkata bahwa ini tidak perlu Terlebih lagi mereka juga teman lama dan Xiaoyan akan memberikan ini kepada dokter peri kecil Xiaoyan belum sempat membukanya tetapi tampaknya tidak perlu lagi bagi Xiaoyan untuk membukanya sekarang Xiaoyan pun balik melemparkan cincin penyimpanan ini kepada dokter peri kecil Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan tubuh halus dari dokter peri kecil seketika bergetar Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya pada saat ini tidak tertahankan untuk sesaat dan ia menundukkan kelapanya dokter peri kecil pun menghala nafas dan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan memasukkan peti mati ke dalam cincin penyimpanannya dokter peri kecil pun lanjut berkata bahwa ia tidak membutuhkan kekhawatiran palsu dari Xiaoyan ia akan menjadi lebih kuat dan dengan begitu ia tidak akan membebani Xiaoyan setelah berbicara dokter peri kecil kembali melemparkan cincin berisi 200 juta pil orijin ki dan seketika pergi melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum lembut dan segera berkata bahwa dokter peri kecil masih kekanakan akan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dokter peri kecil pada saat ini segera berbalik dan menampar ke arah Xiaoyan dengan telapak tangannya dengan jarak yang sangat dekat pada saat ini Xiaoyan sesungguhnya masih memiliki waktu untuk bereaksi namun Xiaoyan pada akhirnya tidak menghindar sama sekali dan benar-benar menerima telapak tangan dari dokter peri kecil suara teredam pada akhirnya terdengar dan pada saat ini dokter peri kecil benar-benar terkejut ia mengira Xiaoyan akan menghindar karena ia tahu bahwa dengan kekuatan Xiaoyan akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menghindari gerakan dari dokter peri kecil ini pada akhirnya ada bekas telapak tangan gelap di tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya racun pada saat ini menyebar Xiaoyan juga pada saat ini tidak bereaksi menghadapi racun yang menyebar hal ini seketika membuat dokter peri kecil panik dan menatap ke arah Xiaoyan sambil berbicara dengan sedikit gemetar dokter peri kecil meminta Xiaoyan untuk menggunakan pil detoksifikasi dengan cepat dokter peri kecil juga dengan penuh kepanikan bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan tidak menghindar menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan bergumam mungkinkah dengan membunuh Xiaoyan akan memuaskan kebencian dokter peri kecil sementara itu di sisi lain Ding Yue yang melihat adegan ini pun seketika tercengang Ding Yue adalah orang yang cerdas dan dengan melihat hal ini ia menyadari bahwa ada hubungan yang tidak jelas diantara keduanya sementara itu di sisi lain dokter peri kecil pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan cemas ia menggigit bibirnya dengan air mata yang berlindang di matanya sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak membenci Xiaoyan ia hanya membenci dirinya sendiri ia mengerti bahwa Xiaoyan berniat untuk melindungi dokter peri kecil tetapi dokter peri kecil tetap menolak untuk menyerah dokter peri kecil masih terus berusaha untuk mengejar Xiaoyan dan ini adalah permasalahannya sendiri dokter peri kecil pun menggertakan giginya sebelum akhirnya kembali memerintahkan Xiaoyan dengan tegas agar ia dengan cepat menggunakan pil detoksifikasi jika tidak racun ini akan menyerang jantung Xiaoyan dan Xiaoyan akan menderita kerugian besar mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang sambil menatap ke arah dokter peri kecil dokter peri kecil tidak tahu bahwa racun ini hanya menyebar di permukaan kulit Xiaoyan ada dua jantung api di tubuh Xiaoyan dan racun ini tidak akan bisa memasuki organ dalam Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya membisikkan nama dokter peri kecil tubuh halus dokter peri kecil pada saat ini kembali sedikit bergetar matanya menatap ke arah Xiaoyan dan sentuhan kelembutan pada saat ini melintas kenangan bersama dengan Xiaoyan pada saat mereka di benua doki pada saat ini kembali terlintas pada akhirnya dokter peri kecil tanpa sadar segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiaoyan air mata juga pada saat ini jatuh dari wajahnya yang cantik ia pun segera mulai menangis dan hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan terkejut Xiaoyan pada saat ini mengerti bahwa dokter peri kecil benar-benar telah menanggung terlalu banyak tekanan sendirian ia terus menerus menekan dirinya untuk menjadi semakin kuat agar bisa bersama di samping Xiaoyan sedih Xiaoyan juga pada saat ini mengerti bahwa alasan mengapa dokter peri kecil tidak pernah berhenti mengejar Xiaoyan adalah karena ia benar-benar berharap berada di sisi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menundukkan kelapanya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini berada di pelukannya telapak tangan Xiaoyan sedikit membelai kelapa dari dokter peri kecil Xiaoyan pun menurunkan tubuhnya dan berbisik dengan lembut di telinga dokter peri kecil ketika berkata minjem capek gajian diganti Xiaoyan bergumam kepada dokter peri kecil agar ia diam saja bersama Xiaoyan mulai saat ini dokter peri kecil pun seketika melepaskan pelukan Xiaoyan dan berkata tidak dengan lantang dokter peri kecil lanjut berkata bahwa ia pada saat ini baik-baik saja terlebih lagi ia juga sangat senang memiliki perasaan menjadi lebih kuat namun meskipun begitu ia tahu bahwa Xiaoyan akan selalu lebih kuat daripada dokter peri kecil dokter peri kecil pun segera memberikan selip batu giok kepada Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa jika batu giok ini rusak maka Xiaoyan harus datang dan menyelamatkan dokter peri kecil dokter peri kecil tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apapun dan setelah berbicara sosoknya segera berbalik ke arah pintu dan pergi meninggalkan Xiaoyan yang pongok Xiaoyan juga pada saat ini tidak menyusul meskipun Xiaoyan belum mendapatkan pinjeman dari dokter peri kecil Xiaoyan juga pada saat ini tidak menyusul dan Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan harus senang atau sedih sesungguhnya Xiaoyan benar-benar takut jika dokter peri kecil berada di sampingnya Xiaoyan khawatir apa yang disebut dengan perlindungan jika dokter peri kecil di samping Xiaoyan malah merupakan pembunuhan Xiaoyan hanya bisa melihat ke arah selip batu giok di tangannya dan pada saat ini sedikit tersenyum hubungan di antara mereka pada akhirnya masih sehalus di benua doki Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera menghala nafas panjang kemunculan dokter peri kecil ini membuat lebih banyak sosok pada saat ini muncul di mana Xiaoyan di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini menyebutkan nama Cailin dan Sun Er dan bertanya apakah mereka baik-baik saja Xiaoyan memiliki rencana setelah mendapatkan 10 api iblis absolut sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk kembali dan Xiaoyan akan mengunjungi semua sanak familinya bersamaan dengan waktu yang terus berjalan pada akhirnya lelang tingkat di benar-benar berakhir dalam beberapa hari lelang terakhir tingkat surga pada saat ini akan segera dimulai namun kualifikasi lelang tingkat surga ini tidak hanya tergantung pada aset yang dimiliki tetapi seseorang juga harus memiliki beberapa barang khusus dengan begitu hanya mereka yang memiliki undangan yang diperbolehkan untuk masuk pelelangan pada saat ini Xiaoyan dan Ding Yue tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pelelangan namun dalam beberapa saat pada akhirnya Kulin, Duwanzuo, dan Suzizai tiba secepat mungkin segera memberikan undangan kepada Xiaoyan bagaimanapun Xiaoyan telah berada di pelelangan ini dan ini merupakan puncak yang Xiaoyan harapkan oleh karena itu pada saat sebelumnya Xiaoyan meminta bantuan mereka bertiga dan Xiaoyan pada saat ini bisa masuk pelelangan singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan dan Ding Yue segera pergi dan jumlah orang di pelelangan tingkat surga ini menurun dengan tajam tampaknya hanya ada 100 orang termasuk Xiaoyan dan Ding Yue di dalam ruangan ini sementara itu di sisi lain dokter peri kecil memandang ke arah Xiaoyan yang telah memasuki lelang tingkat surga dari kejauhan matanya yang indah mengembun sedikit dan memancarkan warna yang tidak pernah terlihat sebelumnya dokter peri kecil pun berkata dengan suara yang dalam bahwa tujuan mereka telah tercapai dan mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi sementara itu Dong Teng pada saat ini tentu bisa melihat perbedaan dari dokter peri kecil sosoknya pada akhirnya bertanya apakah Dudu menyukai orang itu menanggapi hal tersebut dokter peri kecil pada saat ini berbalik dan menatapnya dengan tajam setelah itu dokter peri kecil pun berteriak dengan dingin agar Dong Teng pada saat ini sebaiknya diam dan jangan membuka mulutnya Dong Teng pun hanya tersenyum pahit dan pada saat ini menyadari bahwa ada yang salah dengan perkataannya ia pun segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum bahwa ia tidak bermaksud seperti itu orang ini sangat kuat tetapi hanya saja penampilannya terasa familiar bagi Dong Teng tetapi meskipun begitu ia pada saat ini sama sekali tidak tahu dimanakah ia pernah melihat sosok ini sebelumnya menanggapi hal tersebut dokter peri kecil segera berkata kepada Dong Teng agar ia berhenti berbicara omong kosong dan mereka harus segera pergi setelah itu dokter peri kecil pun segera mengembalikan cincin penyimpanan berisi 200 juta pil ori jeniki kepada Dong Teng Dong Teng pun tertegun sejenak karena pada saat ini tidak ada satu rupiah pun yang digunakan oleh dokter peri kecil dengan kebingungan Dong Teng pun segera bertanya apakah duduk masih belum mendapatkan tubuh racun tersebut menanggapi hal tersebut dokter peri kecil pun berkata bahwa semua urusannya telah selesai mendengar hal tersebut Dong Teng pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung namun Dong Teng memiliki sebuah spekulasi dan Dong Teng pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa semuanya seperti yang ia prediksi menanggapi gumaman dari Dong Teng ini dokter peri kecil pun segera berkata bahwa Dong Hu juga banyak berbicara omong kosong ia tidak menyangka bahwa mereka berdua bersaudara benar-benar sama jika begitu permasalahannya maka ia akan meminta kepala istana untuk mengganti pengawalnya ketika ia kembali dokter peri kecil pun tanpa banyak basa-basi segera melangkah pergi meninggalkan Dong Teng Dong Teng pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya karena takut kepada dokter peri kecil setelah beberapa saat pada akhirnya Dong Teng hanya bisa menghela nafas dan mengikuti pergerakan dokter peri kecil sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di rumah lelang tingkat surga seluruh tempat lelang ini benar-benar sangat sepi dan mereka langsung dibagi menjadi lebih dari 100 ruangan setiap orang berada di ruangannya masing-masing dan privasi ini cukup baik di tempat ini juga lebih maju dengan adanya dua petugas di setiap kamar untuk memberikan pelayanan kapan saja Xiaoyan juga pada saat ini merasa kagum dan Xiaoyan harus mengatakan bahwa rumah lelang ini benar-benar sangat baik sementara itu pada saat ini sesosok pada akhirnya muncul di tengah-tengah platform sosok ini segera mengucapkan selamat datang kepada para dewa mereka telah menunggu lama untuk pelelangan tingkat surga dibuka kali ini tanpa banyak basa-basi lagi Mari mereka memulai dengan item lelang pertama mendengar hal tersebut pada saat ini mata semua orang pada akhirnya tertuju dan terfokus pada si pelelangan hai 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 ONE oh Agets TOI